Nah yang lebih mengejutkan lagi Ternyata orang ternyata Yaitu ini ada berita Terlalu Kobda Muslimin membayar penimbang istrinya Pake uang mertua Pake uang mertua men Ini sungguh sangat mengejutkan sekali Nah Akhirnya Kobda Muslimin Ditemukan ya Yang pada saat itu yaitu videonya viral Yaitu menjadi otak pembunuhan Berencana istrinya sendiri Membayar dengan Uang 120 juta Rupiah untuk menembak istrinya Dan pihak kepolisian telah Mencari yaitu otak pelanggan Pelaku pembunuhan tersebut Tapi sekarang ada berita Yaitu anggota TNI Kobda Muslimin yang diduga menjadi otak Pembunuhan berencana istrinya di Semarang Jepetengah Telah ditemukan meninggal Setelah muntah-muntah di kediaman orang tuanya Di Kelurahan Trompo RT2 RW1 Kejamatan Kota Gendal Kabupaten Gendal Sekitar pukul 6.15 Yaitu pada pagi tadi ditemukan Meninggal dunia Nah Saat ini lokasi sedang dilakukan oleh TKP Oleh tim gabungan dari Inavis dan Denpom dari Kodam 4 di Ponegoro Nah yang lebih mengejutkan lagi Ternyata orang ternyata Yaitu ini ada berita Terlalu Kobda Muslimin membayar Penembak istrinya pakai uang mertua Pakai uang mertua men Ini sungguh sangat mengejutkan sekali Polis saat ini telah mendapatkan Keterangan dari seorang saksi Terkait asal-muasal uang yang digunakan Kobda Muslimin untuk membayar Menembak istrinya Data uang itu berasal dari Mertuanya alias ibu Dari korban Sungguh terlalu Memang Gusti Mboten Sahari ya Menurut berita yang beredar Yaitu Kobda Muslimin Menyuruh orang untuk meracun Bahkan juga Alih-alih Mencuri dan melakukan Pembunuhan Tetapi tidak berhasil Bahkan menembak pun Tidak berhasil Tetapi sekarang Kobda Muslimin ditemukan Meninggal Di kediaman orang tuanya Nah usut punya usut Ternyata Kobda Muslimin ternyata Meminta maaf Ke orang tua Tak lama sebelum meninggal Apa ya Kira-kira Kenapa ya Tiba-tiba Muntah-muntah Dan meninggal Apakah Meminum racun ya Ya Kita tunggu sajalah Olah TKP Dari tim Yang berwenang Nah ini bahkan Sampai detik ini Kobda Muslimin Sedang trending Di twitter Yaitu Sudah ada Hampir 7000 Tweetan Coba kita lihat Apa saja sih Nah disini Dari si anak Indonesia Yaitu Kobda Muslimin Minta maaf Ke orang tua Tak lama sebelum meninggal Ini sungguh berita yang sangat Mengebohkan sekali ya Tidak menyangka lah Ternyata Otak dibalik semuanya Ternyata Yaitu Suaminya Seorang anggota TNI Ajak pacar kabur Setelah sewa eskutor Untuk menembak istrinya Ya ampun Bener kata Sipat ke ya Cinta Penderitaannya Memang tiada akhir Dari sini Coba kita lihat Apa namanya Keterangan ini Bahwa saudara M pulang Terumanya Orang tua Namanya Mustakib Pada saat pulang Beliau cepat Kita maaf Bahkan oleh Orang tuanya Dituturi Dituturi Untuk menyerahkan diri Dan lain bagiannya Tetapi ini Pukul 5.30 Otak Dan Dijabati Pukul 7 Baca-baca Meninggal dunia Kemudian kita Dari inafis Kemudian dari POM Kita Melakukan Olat TKP Untuk memastikan Meninggalnya korban Yang nanti Secara yurus informal Akan diterapkan Otopsi Nah Ternyata Datang ke rumah orang tuanya Untuk meminta maaf Dan yang Tidak Afis Pikir Ini adalah Yaitu Kobra Muslimin bayar Penembak Istrinya Pakai uang mertua Ini sungguh Yang Diluar logika saya Padahal kurang apa Istrinya Dan mertuanya Kurang baik Apa Tetapi Malah Kepercayaannya Dibuat hal Sedemikian rupa Sangat kecewa Sekali Kemungkinannya Melihat Tingkah laku Dari Kobra Muslimin ini Kapol Restabe Semarang Kombes Irwan Mengatakan Saksi yang diperiksa Adalah Yang bertugas Merawat burung Peliharaan Muslimin Di rumah Pasta kejadian Hari Senin 18 Juli Lalu ketika Muslimin Membawa istrinya Ke rumah sakit Saksi menyebut Meminta Membawa uang 120 juta Yang ternyata Untuk membayar Komplotan penembak RW Ketika di rumah sakit Saksi Yang bertugas Merawat burung Dia ditelepon Oleh Muslimin Disuruh mengambil Atau minta uang Ke ibu korban Atau ibu mertuanya Untuk biaya rumah sakit Perintahnya Ada uang Di ibu mertua 120 juta Diantar Ke rumah sakit Untuk biaya rumah sakit Kata Irwan Ternyata Muslimin Kembali memberi perintah Untuk mengambil uang 90 juta Dengan alasan Pihak rumah sakit Meminta biaya lebih Ternyata uang itu Dibawa untuk kabur Perintah kedua Kurang uangnya Pihak rumah sakit Katanya minta 90 juta Ternyata 120 Untuk bayar tersangka Dan 90 juta Digunakan Yang bersetakutan Untuk melarikan diri Hmm Oke lah Sekarang Akhirnya Sudah terang Benderang lah Semua saksi Bukti Semua dikumpulkan Untuk berengkapnya Simak berita berikut ini Good News Indonesia Polisi saat ini Telah mendapatkan Keterangan dari Seorang saksi Terkait asal-muasal Uang yang digunakan Kofda Muslimin Untuk membayar Penembak istrinya Ternyata uang itu Berasal dari Mertuanya Alias ibu Dari korban Kapolresta Besmareng Kombes Irwan Anwar Mengatakan Saksi yang diperiksa Adalah orang yang bertugas Merawat burung Peliharaan Muslimin Di rumah Pasca kejadian Hari Senin 18 Juli Lalu ketika Muslimin Membawa istrinya RW Ke rumah sakit Saksi tersebut Meminta Membawa uang 120 juta Yang ternyata Untuk membayar Kompletan Penembak RW Ketika di rumah sakit Saksi yang bertugas Merawat burung Dia ditelepon oleh Muslimin Disuruh mengambil Atau Minta uang ke ibu korban Atau ibu mertuanya Untuk biaya rumah sakit Perintahnya Ada uang Di ibu mertua 120 juta Diantar ke rumah sakit Untuk biaya rumah sakit Kata Irwan Di Mapolresta Besmareng Pada Rabu 27 Juli 2022 Ternyata Muslimin kembali Memberi Perintah untuk Mengambil uang 90 juta Dengan alasan Pihak rumah sakit Meminta biaya lebih Ternyata Uang itu Dibawa untuk kabur Perintah kedua Kurang uangnya Pihak rumah sakit Katanya Minta 90 juta Ternyata 120 juta Untuk bayar tersangka Dan 90 juta Digunakan yang bersangkutan Untuk melarikan diri Tegasnya Irwan juga menjelaskan Saat ini Tim gabungan TNI Polri Juga melakukan Pencarian Terhadap Muslimin Dan ia berharap Yang bersangkutan Bisa segera ditangkap Setelah ditangkap Pendalaman terhadap Muslimin Akan dilakukan TNI Tim gabungan Melakukan penyelidikan Mudah-mudahan Dalam waktu Tidak lama Bisa mempertanggungjawabkan Perbuatannya Ujarnya Komandan Kodim Dan Dim 0733 Kota Semarang Letkol Honi Havana Menambahkan Saat ini Kasus tersebut Dalam tahap Fokus Pengejaran Kapda Muslimin Kerjasama dengan Pak Kapolres Tinggal Muslimin Yang belum ditangkap Kita fokuskan Agar dia mempertanggungjawabkan Perbuatannya Kata Honi Terkait sumber dana Dari Muslimin Honi menegaskan Akan ada arah Penyelidikan kesana Jika yang bersangkutan Sudah ditangkap Tapi saat ini Belum Karena masih Ada fokus Pengejaran terkait Kasus penembakan tersebut Nanti setelah Yang bersangkutan ditangkap Nanti kita fokuskan Kesana Sekarang belum Tegasnya Bahkan diketahui Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi Mengatakan Kopda Muslimin Datang ke rumah Ayahnya Mustakim Dikendal Untuk minta maaf Beliau sempat minta maaf Bahkan oleh orang tuanya Dituturi Dinasihati Untuk menyerahkan diri Kata Lutfi Di lokasi kendal Pada Kamis 28 Juli Lutfi menyebut Kopda Muslimin Tiba di rumah Orang tuanya Sekitar pukul 5.30 Tak lama Yang bersangkutan Pun muntah-muntah Beberapa jam Kemudian Kata Lutfi Kopda Muslimin Meninggal dunia Didapati pukul 7 Meninggal dunia Ujarnya Jenderal Bentang 2 itu Mengatakan Saat ini Tim Inavis Dan POM TNI Melakukan olah Tempat kejadian Perkara Pihaknya ingin Memastikan Meninggalnya Kopda Muslimin Secara Yuridis Formal Akan kita Lakukan Otopsi Atas Pertetujuan Keluarga Sebab Kematian Itu sendiri Katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!